Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini kita akan test on driver EuroCM 2U pembelian dari akun bayu esputra007 yang ada di bujunokforum dua driver EuroCM 2U untuk pembelian ini driver saja ya sudah dilengkapi dengan transistor tab disini kita pakai Toshiba di load 524 untuk transistor pas kita pakai G4793 dan pasangannya A18.7 ini kita pakai produk file chat ya mas untuk resistor kita pakai satu persen dan pastinya kita tes terlebih dahulu bagaimana tegahan bias dan DCO dan juga kualitas suara yang dihasilkan untuk EuroCM ini sudah dilengkapi dengan protect speaker dan juga input balance jadi untuk input disini disarankan menggunakan input yang memiliki tiga jalur ya yang dimana tiga jalur tersebut dari output dari transfer output balance seperti halnya yang ada di aksesoris yang memiliki output SLR ya mas agar penguatannya itu stabil untuk pengetesan kita selalu mempankan dengan transfer final disini sudah kita pasangkan mas untuk kabel warna kuning ini adalah kaki emitter dari transfer final untuk yang hijau dari kaki basis NPN untuk yang warna hitam PNP teman-teman disarankan untuk instalasi sudah memahami ya jangan sampai terbalik ataupun salah itu semua dapat mengakibatkan driver amplifier rusak mas dan itu di luar tanggung jawab kami untuk input atau socket molek untuk potenjo disini kita jumper ya mas untuk potenjo kita sudah memiliki rangkaian yang sudah kami siapkan untuk regulator menggunakan tegangan VAC dari 12 CT extra trafo sampai di 18 CT untuk PSU sudah aktif protect dalam keadaan saturasi mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 5 detik untuk on protect ini menandakan bahwasannya driver amplifier dalam kondisi normal ya mas apabila ada kendala di bagian driver amplifier untuk indikator on protect ini tidak akan memenyalah on power signal input klik kita ukur tegangan yang masuk di skala 200 volt 58 volt untuk DCO di skala 200 mili volt 0,9 kita coba setting sampai berada di titik 0 untuk bias di skala 2 volt kita langsung hubungkan dengan kaki basis transfer final untuk yang ada di transfer final dalam kondisi stand V ini 0 volt ya mas jadi acuan kita ambil tegangan keseimbangan tegangan basis di transfer tab 276 271 kita coba seimbangkan untuk bias ini menyesuaikan dengan tegangan ya dan juga transfer final yang digunakan nanti coba saja disesuaikan panasnya untuk transfer final untuk tegangan bias kita setting di 327 alhamdulillah sangat imbang ya mas untuk tegangan biasnya kita tinggal umpankan dengan input untuk speaker kita pakai 18 in kali 1 12 in kali 1 dengan input cekson kendang kita tinggal angkat potensi yang sudah kami sediakan selamat menikmati untuk driver pertama alhamdulillah dalam kondisi normal kita lanjut driver yang kedua dengan instalasi yang sama dengan instalasi yang sama dan saturasi sama dengan driver yang pertama ya mas kita ukur tegangan yang masuk di 58 volt untuk DCO 8,2 kita turunkan sampai berada di titik 0 oke DCO sudah sampai di titik 0 kita lanjut menyeimbangkan tegangan bias oke untuk tegangan bias kita setting di 324 kita memastikan untuk keseimbangan biasnya aja ya mas nanti emasnya tinggal menyesuaikan tegangan bias yang digunakan sesuaikan saja dengan transistor final dan juga tegangan input karena tegangan bias dan DCO itu akan menyesuaikan tegangan yang masuk ya mas oke untuk selanjutnya kita hubungkan dengan speaker alhamdulillah dalam kondisi senyap ya mas untuk input kita coba dengan input yang sama oke kita tinggal angkat potensi yang sudah kami sediakan music Kita coba mainkan equalizer ya Pak Oke untuk kedua driver alhamdulillah dalam kondisi normal Terima kasih banyak buat mas Bayu Sama kau cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak buat mas Bayu Terima kasih banyak buat mas Bayu Terima kasih banyak buat mas Bayu